Intro Selamat pagi pemirsa ASA, para pemain muda Indonesia tampil di pentas dunia kembali terbuka karena Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA kembali menunjuk Indonesia kali ini sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 oleh karenanya harus kita ingatkan agar jangan ada lagi kesalahan konyol yang berpotensi menggugurkan kesempatan emas ini kita harus memetik hikmah dari kesalahan masa lalu setiap elemen yang terlibat dalam peralatan Piala Dunia U17 baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PSSI dan juga panitia lokal mesti bekerja dengan hati demi suksesnya penyelenggaraan ini Pemirsa Nila Editorial Media Indonesia edisi Jumat 30 Juni 2023 dengan tema Kebangkitan Sepak Bola Indonesia bersama saya Kevin Egan Anda bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 dan pagi ini telah diberi bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Satosa Mas Jaka, selamat pagi Selamat pagi Apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah Mas Jaka, seperti biasa kita akan membicarakan dulu mengenai informasi-informasi dan juga topik-topik utama dalam media Indonesia pada hari ini yang mengantarkan kita ke topik kita di Editorial Media Indonesia pada hari ini Mas Jaka, kita ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia kategori umur U17 yang ini pasti jadi ya? Harus jadi Harus jadi, karena gak ada Israel Jadi, malulah kalau kita sudah mendapat dua kali kepercayaan dua-duanya kita sia-siakan hanya karena persoalan-persoalan kalau di Editorial kita menyebutkan sesuatu yang konyol kalau kita lihat waktu U20 itu kan sebenarnya sebuah kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh sepak bola dunia terhadap kita tetapi karena ada tindakan dari segelintir orang, segelintir tokoh hanya demi apa ya mengingkari komitmennya tapi kemudian dibatalkan dan kita bersyukur Viva akhirnya memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini tidak boleh kita sia-siakan harus ada komitmen luar biasa harus ada kemauan yang sangat keras dari seluruh pihak dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dari seluruh kepentingan termasuk termasuk kita sebagai pencinta sepak bola untuk menyukseskan perhelatan yang sangat terlangka di negara kita karena Piala Dunia meskipun kategorinya kelompok umur kelompok umur U17 ya masih tetap bergensi masih tetap bisa menjadi sarana negara kita untuk mempromosikan diri bahwa kita layak untuk menjadi tuan rumah perhelatan kategori internasional oke baik Pak Zaga kita akan lanjutkan nanti pembicaraan topik kita pada harinya Pemirsa kita ikuti dulu paket informasi berikut ini inilah editorial Media Indonesia Kebangkitan Sepak Bola Indonesia Kebangkitan Sepak Bola Indonesia Asa para pemain muda Indonesia tampil di pentas dunia kembali terbuka 3 bulan setelah dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20 negeri ini tak dinyana menerima kabar bahagia Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menunjukkan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 berbekal status tuan rumah Indonesia berhak menempatkan para pemain sebagai peserta ini sungguh kesempatan emas lazimnya kesempatan tak datang dua kali oleh karena itu harus kita ingatkan agar jangan ada lagi kesalahan konyol yang berpotensi menggugurkan kesempatan emas ini harus kita katakan bahwa ketidak kompakan sesama anak bangsa menjadi bibit kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia U20 saking tidak solidnya sampai ada satu atau dua kepala daerah yang tiba-tiba keluar dari garis komando pemerintah pusat hingga membuat kaget FIFA kita harus memetik hikmah dari kesalahan masa lalu setiap elemen yang terlibat dalam perhelatan Piala Dunia U17 baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, PSSI, dan panitia lokal mesti bekerja dengan hati demi suksesnya penyelenggaraan publik tentu berharap agar tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan termasuk polemik soal apakah Jakarta International Stadium atau GIS yang sebelumnya bernama Stadium BMW layak digunakan sebagai salah satu stadion Piala Dunia U17 sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat bahwa GIS amat mungkin tidak diikut sertakan karena beraroma kontestasi pemilu presiden 2024 stadion itu dibangun pada era gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sekalipun persiapannya melibatkan gubernur-gubernur terdahulu tentu rumor tersebut harus ditepis biarkan FIFA yang menjadi wasitnya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada tim dari FIFA untuk turun ke berbagai daerah dan mensurvei kesiapan serta kelayakan calon-calon venue dalam hal ini dibutuhkan peran aktif PSSI agar GIS disurvei bersama dengan sederet stadion lain seperti Manahan, Solo, Jawa Tengah pasalnya stadion utama Gelora Bung Karno sudah jauh-jauh hari dipesan untuk menggelar konser Coldplay di Jakarta 15 November mendatang sejauh ini ketua umum PSSI Erik Thohir telah mendeteksi tiga kekurangan GIS pertama ialah persoalan terbatasnya parkir kendaraan berikutnya ialah akses keluar masuk stadion dan terakhir terkait dengan penggunaan rumput jahit di GIS kita tentu mendorong agar Erik bersama-sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bergerak cepat menyelesaikan tiga kekurangan tadi jangan berlarut-larut mengingat perhelatan tinggal hitungan bulan yakni 10 November sampai 2 Desember mendatang kalau ternyata perbaikan sudah dilakukan secara maksimal dan FIFA berkata lain tentu polemik soal penggunaan GIS akan hilang dengan sendirinya tapi tanpa adanya perbaikan di awal publik akan selamanya mengira masih ada dusta di antara kita pekerjaan rumah lainnya yang harus menjadi perhatian besar ialah kesiapan tim meski ajang kelompok umur lebih difokuskan untuk pengembangan pemain muda jangan pula anak-anak asuhan Bimasakti menjadi bulan-bulanan di kandang sendiri apalagi tim besutan Bimasakti itu akan menjadi generasi pertama yang berhak tampil di Piala Dunia U17 ajang ini sudah dilaksanakan sejak 1985 sehingga patut kiranya untuk mereka mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik publik berharap tim pelatih mampu membenahi teknik, strategi, dan mental bertanding mengingat waktu yang terbilang pendek ingatlah 23 negara yang juga ikut berlagam merupakan tim dengan tradisi sepak bola nan kuat seperti Inggris, Argentina, Senegal, dan Korea Selatan biarlah Piala Dunia U17 menjadi gerbang kebangkitan sepak bola nasional kita hadirkan kesempatan terbaik bagi bibit muda Indonesia dan kelak mereka membayar dengan penampilan yang sebaik-baiknya sehormat-hormatnya Sampai kamu dapat tanda Anda bisa kontak kami di telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 kami akan kembali usaha jidat berikut ini Bersama untuk membahas tema editorial hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengaman sepak bola Tommy Welli Bung Toel, selamat pagi Selamat pagi, Mas Kevin Ya, Bung Toel, setelah kejadian Indonesia yang gagal ya menyelenggarakan Piala Dunia U20 banyak yang mengatakan bahwa memang Indonesia belum pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Bagaimana dengan Piala Dunia U17? Apakah memang kita sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U17, Bung Toel? Kalau dari sisi menyelenggarakan saya pikir kita bisa lah kita mampu lah untuk level Piala Dunia U17 jadi sebetulnya itu enggak masalahnya enggak masalah, menurut saya sih persoalannya adalah bukan persoalan ya kita bersyukur aja sih dapat event besar di sepak bola grade-nya grade Piala Dunia meski untuk under U17 Bung Toel, tapi kenapa sih kok terkesan mendadak begitu ya tahu-tahu kita ditunjuk menggantikan Peru begitu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini ada jawabannya tidak, Bung Toel? Kalau kita cermat sebetulnya waktu pembatalan Piala Dunia U20 isu tentang Piala Dunia U17 akan didorong ke Indonesia kan mulai muncul sebetulnya isu-isu ini kalau diperhatikan waktu kita bahas kemarin Piala Dunia U20 sebetulnya isu yang sama mulai bergulir tuh bahwa akan U17 sebetulnya gantikan Peru kan sebetulnya udah mulai muncul kalau kita cermat atau yang saya cermatkan sebetulnya pada saat itu pun sudah ada isu-isu tentang itu tapi apakah ini membuktikan bahwa sebetulnya kejadian U20 kemarin tidak berpengaruh terhadap bagaimana kemudian FIFA memandang Indonesia begitu ya, Bung Toel ya? iya, jadi sepertinya begitu gitu loh karena kalau kita bicara secara normatif ketika kita batal U20 kan kami diberi sanksi yang buka forward dan lalu forward dikepukan apapun bentuk sanksi status kita kan dalam posisi sanksi lalu sebelumnya yang kekanjiruhan proses transformasi sepak bola jadi dalam posisi proses transformasi sepak bola dan disanksi lalu kita dapat event se-level Piala Dunia U17 yang menurut saya si ajaibnya luar biasa lah saya disini melihat faktor elektronik yang sangat kuat tapi pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia nih dengan menjadi tuan rumah U17 kira-kira besar tidak? sama pengaruhnya tidak setidaknya dengan kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Bung Toel iya saya sih sama besarnya lah oke karena kita kan gak pernah dalam sejarah sepak bola negeri ini kan jadi tuan rumah Piala Dunia atau levelnya Piala Dunia mau itu 17 mau itu 20 belum pernah jadi saya pikir sama besarnya levelnya baik Bung Toel ada 24 negara yang ikut berlagah ada negara-negara besar disitu ada Inggris ada juara bertahan Brazil ada Argentina ada Senegal tidak ada Israel dalam daftar negara yang ikut menjadi Piala Dunia U17 pada nanti ya pada tahun ini kita bisa menang Bung Toel sejauh mana kita bisa menjadi kampiun di kejuaraan ini Bung Toel kalau kampiun saya pikir terlalu prematur keinginan itu atau berlebihan kita harus lihat bahwa di kualifikasi Piala Asia kan kita gak lolos oke tapi karena kita jadi tuan rumah kita berhak tampil di level Tia Dunia jadi menurut saya kita harus bisa mengukur diri gitu loh anggaplah ini sebagai apa ya momentum gitu loh sebagai trigger untuk bisa lebih menggairahkan meningkatkan kualitas sepak bola kita tapi kalau berharap lebih yang salah sebetulnya adalah kita-kita ini orang-orang dewasa insan bola yang berharap berlebihan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita under 17 karena kalau kita mau bicara si jujur-jujurnya memang under 16 di kita ada kompetisi yang tertata secara resmi secara nasional gitu kan gak ada elit pro akademi under 16 itu kan hanya terjadi hanya dalam kurun waktu 3 bulanan lalu selesai jadi belum berbentuk akademi yang sesungguh-sungguhnya jadi dimana adik-adik kita atau anak-anak kita berkompetisi juga kan adalah sebuah PR besar atau masih PR besar bagi sepak bola kita lalu kita berharap mereka jadi kampiun gitu menurut saya sih agak terlalu berlebihan atau terlalu berat beban yang kita harapkan kepada mereka jadi saya lebih lebih cenderung nikmati aja enjoy aja ambil manfaat ambil pelajaran sebanyak mungkin dalam konteks kita sedang berproses menuju sepak bola Indonesia yang lebih baik Bung Toel kalau misalnya kita mau melihat bahwa momentum piala dunia U17 ini bisa menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia ya ini caranya bagaimana menurut Anda Bung Toel caranya dari sisi penyelenggaraan dari persiapan timnas kita tampil sebaik-baiknya gak usah ada beban yang berlebihan kepada anak-anak kita karena itu tadi kondisi pengembangan sepak bola usia muda kita kan belum belum di track yang benarlah contoh kompetisinya tadi yang saya sebutkan kan juga masih harus dibenahi jadi menurut saya ini sebagai sebuah ini aja hal yang luar biasa yang masih diberikan oleh FIFA kepada Indonesia oke baik Bung Toel jadi terakhir apa yang bisa kita harapkan ya dari penyelenggaraan U17 yang berlangsung di Indonesia ini ya saya pikir ini supaya membuka mata semua stakeholder sepak bola Indonesia bahwa kita harus mulai serius membenahi sepak bola usia muda oke dengan diawali dengan pemberian FIFA U20 kita jadi tuan rumah yang sangat berharga ini semoga ini jadi trigger jadi pemicu yang kuat supaya semua stakeholder punya keseriusan membangun sepak bola usia muda karena itu fondasi kalau ininya kuat maka di atasnya nanti bisa blossom kan kalau kita sirami kita perkuat fondasi usia mudanya maka ke atas kita berharap nanti mereka-mereka itu bisa berkembang jadi menurut saya momentum itulah yang harus kita manfaatkan baik Bung Toel terima kasih telah berkong bersama kami di editorial media Indonesia selamat pagi Bung Toel Mas Yaka bimbingan usia muda sangat penting tapi kemudian yang jadi ramai diperbincangkan di publik pada saat ini bukan mengenai pembinaan pemain muda pembicaraan yang mengenai pertanyaan main di mana piala dunia U17 khususnya untuk di Jakarta karena di tanggal-tanggal penyelenggaran piala dunia U17 itu untuk di stadion di Jakarta GBK-nya dipakai untuk nonton Coldplay nonton Coldplay yang dimana kemudian kemarin juga sempat viral banyak orang yang rebutan tiket war tiket begitu ya bagaimana Mas Yaka ini apakah kemudian memang piala dunia nanti akan pasti diselenggarakan di JIS akhirnya menjadi pilihan selanjutnya setelah ini kan akhirnya banyak juga yang membawa masalah ini ke politik seperti seperti halnya dulu ketika JIS itu tidak dipakai sebagai tempat pertandingan oleh PSSI dengan alasan karena belum memenuhi standar FIFA sebenarnya kalau kita lihat bahwa JIS itu kan dibangun begitu megah begitu wah dengan fasilitas yang luar biasa anggaranya pun tidak main-main 4,5 triliun tetapi apakah benar mereka belum memenuhi standar FIFA ya harusnya kita serahkan ke FIFA kalau FIFA itu menyatakan memang tidak layak sebagai pertandingan internasional termasuk pertandingan nanti di Piala Dunia U17 ya kita harus menerima bahwa memang belum layak harus ada pemenahan agar bisa menjadi layak tetapi ketika FIFA itu menyatakan itu layak sudah memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang mereka tetapkan ya kita juga harus berbesar hati menerima dengan lapang dada bahwa JIS memang layak untuk dijadikan tempat pertandingan U17 jadi saya pikir tidak usah kita membawa olahraga apalagi dengan event yang sebesar Piala Dunia U17 ke politik Piala siapapun yang membangun JIS itu urusan urusan lain yang pasti bahwa JIS sudah dibangun sudah bisa dijadikan tempat untuk menyelarakan pertandingan olahraga termasuk sebab bola ya kita minta fatwa lah dan dalam kutip ke FIFA apakah memang sudah memenuhi standar atau belum kalau sudah ya kita harus PSAC dan penyelenggara tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menunjuk JIS sebagai tempat pertandingan menggantikan Stadion Utama Senayan kalau belum siapapun yang selama ini membangun atau mengelola JIS ya harus dengan lapang dada menyandari bahwa harus ada pembendahan sehingga menjadi layak jadi kalau olahraga dibawa ke politik ya yang jadi hanya akan runyam saling saling debat saling merasa paling benar merasa paling tahu persoalan padahal yang bisa menentukan layak tidaknya itu hanya FIFA bukan siapa-siapa bukan PSSI bukan siapapun oke baik kita harus jadi dulu bisa jangan kemana-mana kami yang mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali bersama kami di editorial media Indonesia kita akan mulai menyapa pelfon kita pada pagi hari pemirsa yang pertama ada Ibu Ipung dari Bali Ibu Ipung selamat pagi pagi bang pagi bang kalau kita mau ngomong tentang kebangkitan sepak bola saya bukannya tidak bersyukur tapi sekarang kita bersyukur kita mempercayai kita sebagai tuan rumah kembali walaupun untuk U17 semoga aja tidak menjadi penghalang lagi karena sekarang jaman politik tahun-tahun politik banyak orang-orang mencari muka banyak orang mencari dagangan semoga tidak lagi dipolitisasi sampai kita gagal menjadi tuan di U20 tapi bang kalau saya mencermati tentang sepak bola Indonesia saya pecinta bola bukan pemain tapi saya tahu dari zamannya grup A grup B kita pernah masuk dalam piala dunia dulu walaupun kita tidak jadi juara tetapi yang perlu diperbati dari sepak bola Indonesia adalah permainan skur yang masih kental adalah pergantian pemain atau pemain-pemain yang bisa masuk dalam semifinal atau final ini sangat kental sekali terjadi makanya kenapa sepak bola Indonesia tidak pernah jadi juara karena disitu banyak syarat ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kalau memang Bapak Erick Tohir ingin membayar sepak bola perbaiki dulu pengaturan skor dan pengaturan pemain pada saat masuk ke semifinal dan final itu sendiri jadi Indonesia ini jangan jadikan ajang politik atau jangan jadikan ajang mencari uang dan mengambil keuntung dalam cukong-cukong yang dalam hal ini saya paham jadikan ajang judi itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi baik bang mohon jangan sampai ini jadikan ajang politik lagi dengan stadion Gis yang tidak bisa dipakai misalnya hanya karena mungkin pembangunnya adalah Anis Baswedan itu aja bang makasih baik terima kasih Ibu Ibung selanjutnya ada Pak Deddy dari Bandung Jawa Barat Pak Deddy selamat pagi selamat pagi Pak ya silahkan Pak Deddy jadi kalau menurut saya saya optimis dengan kepimpinan Pak Erick Tohir sehingga sepak bola kita itu akan sukses yang kedua bahwa dengan adanya kolaborasi antara pelatih kita Tayong kedua Intrasafri dan Bimas Saksi saya kira optimis saya karena kita melihat sepak bola kita waktu lawan Argentina dan Palestina kita lihat hasilnya sudah bagus fisiknya sudah bagus mental lumayan hanya kerjasama memang perlu kita tinggalkan karena waktu perlu secepatnya para pemegang klub memberikan pemainnya kepada pelatih kita yang ketiga bahwa kita lihat nanti umur 2-3 kita melihat ada beberapa pemainan relaksasi pertama depan ada Papail tengah ada Pipat Jenau terus belakang ada Elkan dan tipat ada Margono kalau ini kita lihat nanti dalam pertandingan U23 juga sukses saya kira umur 17 juga bisa mencontoh Bimas Saksi bisa mencari 3 pemain naturalisasi untuk depan tengah back dan saya kira bisa kita melawan tim-tim lain dan mudah-mudahan kita bisa success terima kasih baik terima kasih Pak Dedy selanjutnya kita ke Pak Zul Badri dari Medan Sumatera Utara Pak Zul Badri selamat pagi Pak Zul Badri Halo Pak Zul Badri baik tampaknya komunikasi kami dengan Pak Zul Badri terputus kita diskusi sedikit Mas Jaka ada kekhawatiran bahwa sebetulnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini pasti ada hubungannya dengan politik pasti dikait-kaitkan kesana karena memang ada indikasi ke arah situ apakah memang itu akan terulang kembali dalam Piala Dunia U17 ya saya pikir tidak ada alasan sebenarnya untuk mengkaitkan Piala Dunia U17 ini dengan politik kalau U20 kemarin memang ada Israel yang masih menjadi isu sensitif bagi sebagian masyarakat kita dan memang konstitusi kita juga memang menentang pemberjajan di seluruh muka bumi kalau dari sisi konstitusi memang mungkin ada 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 argumentasi yang bisa kita apa-apa pahami juga tetapi yang paling utama kemarin adalah soal komitmen ketika daerah-daerah itu sejak awal memberikan dukungan bagi penyelenggaraan U20 tiba-tiba mereka menolak kehadiran Israel dan kemudian FIFA membatalkan apa hak tuan rumah kita sebagai penyelenggara ya berarti memang ada sesuatu yang menurut saya juga tidak tidak tepat kalau memang tidak kalau memang tidak menyukai atau menolak kedatangan Israel ya harusnya dari awal bahwa bahkan Israel itu kan bukan ujuk-ujuk dia menjadi peserta dia lolos dengan babak kualifikasi bahwa kepastian lolosnya itu kan sudah cukup lama kenapa tiba-tiba baru tiga bulan yang lalu mereka memutuskan untuk menolak Israel nah ini kan tidak ada yang salah juga ketika mereka juga ada yang mengaitkan masalah politik tetapi untuk 17 sebenarnya tidak ada alasan untuk mengaitkan itu jadi yang paling penting saya kira adalah FIFA sudah kembali memberikan kepercayaan apapun alasannya apakah ini karena lobby yang begitu kuat dari PSSI atau karena ini dari kebaikan FIFA atau karena FIFA hanya semata-mata mengincar pasar Indonesia yang luar biasa terhadap sebab bola tetapi apapun kepercayaan sudah diberikan kepada kita artinya kita tidak boleh lagi menyayakan kepercayaan ini dengan satu apa hanya satu cara yang harus kita lakukan adalah menjadi penyelenggara yang sebaik-baiknya karena ini membawa nama bangsa dan negara kita tidak boleh sedikit pun melakukan kesalahan yang akan menjadi sorotan negatif bagi dunia internasional dalam melakukan momentum perbaikan sepak bola nasional mas jaka tapi kan tidak hanya bisa ditentukan dengan satu event saja sebetulnya ada persoalan-persoalan yang juga tadi dicermati mengenai pengaturan skor kemudian ada banyak orang-orang yang terlibat dalam sepak bola nasional kita motivasinya bukan untuk memajukan sepak bola nasional tapi motivasinya yang lain mungkin untuk motivasi politik motivasi mencari uang nah bisakah kemudian itu terwujud melalui piala dunia U17 di Indonesia ini mas ya kita perlu mengingatkan juga kepada publik bahwa menjadi tuan rumah piala dunia U17 kemarin juga berhasil mengelar uji coba melawan juara dunia Argentina itu bukan 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 berarti sepak bola kita sudah maju bukan berarti sepak bola kita sudah bangkit bukan berarti sepak bola kita sudah disegani dunia internasional belum bahwa ini sebagai momentum untuk bangkit itu iya tetapi kalau kita mau ngatakan bahwa kita sudah bangkit itu kita masih jauh kita harus realistis juga bahwa masih begitu banyak persoalan yang ada dalam sepak bola kita mulai dari pembinaan usia dini yang selama ini hanya menjadi jargon begitu sering kepengurusan PSSI berganti tetapi itu hanya sekedar menjadi apa visi misi di atas kertas tapi tidak pernah dilaksanakan secara optimal kemudian soal pembina apa penyelenggaraan kompetisi yang juga masih hambur adu kemudian juga soal wasit infrastruktur itu kan menjadi persoalan yang sangat-sangat-sangat serius kemarin kita berpunca dengan tragedi yang luar biasa di kanjuruhan itu kan salah satu dampak dari ketidakpedulian pengelola sepak bola kita terhadap kualitas dan perbaikan sepak bola kita jadi kalau kita menganggap bahwa menjadi tuan rumah piala dunia O17 kemarin menjadi penyelenggara uji coba dengan Argentina dan Palestina kita sudah sepak bola kita sudah bagus itu salah besar saya pikir kita harus menjadikan ini sebagai momentum sebagai pemicu untuk bangkit untuk membenahi sepak bola usia dunia untuk membenahi kompetisi untuk membenahi infrastruktur membenahi wasit hanya dengan pembenahan secara komprehensif secara simultan kita baru bisa bisa berharap bahwa sepak bola kita akan maju maju dalam arti prestasi bukan maju dalam arti arti apa ya sebagai penyelenggara kalau sebagai penyelenggara itu kan bisa lah kita bisa lobby sana lobby sini apalagi kalau kita punya sosok yang punya punya modal kuat untuk melakukan lobby tetapi kalau prestasi itu tidak bisa bisa dibangun secara instan harus dibangun mulai diberjenjang dari mulai pembinaan usia muda kemudian dikocul lagi melalui kompetisi yang bagus baru kita bisa mendapatkan tim nasional yang bagus dan akan jauh lebih membanggakan kita menjadi peserta piala dunia dengan lolos kualifikasi misalnya daripada kita tampil di piala dunia karena kita menjadi tuan rumah saya pikir itu harus kita pahami bersama oke mas jaka kita jeda kembali misalnya jangan kemana-mana editorial media indonesia akan kembali kembali bersama kami di editorial media indonesia mas jaka penyelenggaraan piala dunia U17 nanti akan berlangsung dari tanggal 10 november hingga 2 desember ini dalam hitungan bulan ya sebetulnya apakah dalam waktu yang sempit ini kita mampu menyiapkan stadion kita menjadi penyelenggara yang baik penunjukan ini juga mendadak begitu ya kalau stadion saya pikir tidak akan terlalu menjadi masalah ya karena kemarin sebenarnya kan sudah ada stadion-stadion yang dipersiapkan untuk U20 dan kemarin juga sudah ditinjau Viva diverikasikan mungkin ada 1-2 yang mesti harus dilakukan pemenahan seperti JIS yang katanya juga akan menjadi salah satu venue tetapi yang paling penting adalah kalau di editorial kita ya kita menyiapkan tim agar tidak menjadi bulan-bulanan nanti bukannya kita meremehkan bukannya kita pesimisis tetapi harus kita katakan bahwa ya persaingan nanti di Piala Dunia U17 ya sangat berat kita menjadi satu-satunya debutan karena kita juga belum pernah tampil sejak Piala Dunia ini dikelar 1985 mereka yang lolos betul-betul melewati sebuah tahap kualifikasi yang sangat ketat sangat berat yang dipastikan mereka adalah tim-tim yang sangat tangguh yang tidak bisa kita pandang sebelah mata jadi saya pikir ini tugas Coach Pima Sakti untuk menyiapkan tim yang waktunya memang sangat pendek hanya sekitar 2-3 bulan dan kita berharap betul-betul bisa mendapatkan tim yang paling tidak bisa memberikan penampilan yang yang bagus terus lah nanti di perhelatan ini kalau soal materi sebenarnya di Piala Asia kemarin meskipun kita akhirnya gagal lolos keputaran final semuanya kan ada sejumlah pemain yang punya potensi sangat bagus ada canggih misalnya yang sekarang berguru di Hunggaraya di Akademi Kuskas jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi bulan-bulannya artinya kita nanti sukses sebagai penyelenggara tetapi juga cukup berhasil sebagai tim peserta karena lawannya bukan main mas jaka ada Inggris Argentina Senegal Korea Selatan juara bertahan Brazil sedangkan Indonesia ini memang sudah terkenal pendidikan usia didi sepak bulannya itu lemah ada ketidakyakinan mas jaka bahwa kita mampu menampilkan permainan terbaik ketika waktu persiapannya sangat mepet tetapi sebenarnya kalau untuk kelompok umur prestasi kita kalau kita hitung-hitung juga masih lebih bagus sebenarnya dibandingkan tim senior meskipun levelnya masih level Asia Tenggara kita pernah menjadi juara U16 sama U19 kalau tidak salah di IFF tapi levelnya masih memang level belum level yang terlalu tinggi jadi secara secara materi kita masih bisa berharap meskipun harapan itu kita juga harus kita aku juga tidak terlalu tinggi bahwa ya paling tidak bisa menunjukkan bahwa sebagai tuan rumah tidak menjadi apa lumbung gul lah misalnya seperti itu dan yang paling penting ini adalah bagian dari anak-anak muda kita untuk menimba pengalaman tampil di event puncak untuk kelompok U17 karena ketika mereka diberi kesempatan merasakan atmosfer yang begitu sengit begitu begitu apa keras di event-event seperti ini ya mental mereka akan semakin terasa mental mereka akan semakin kuat skill mereka juga mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman nanti di Piala Dunia sehingga untuk jenjang-jenjang berikutnya akan bisa tampil lebih bagus lagi tapi bisa tidak dengan penggelaran U17 nanti kita bisa belajar dari bagaimana kemudian negara-negara lain mempersiapkan pendidikan usia dini mereka bisa tidak kemudian kita memetik pelajaran itu apapun nanti hasilnya bisa tidak kita menyontoh negara-negara lain yang memang meskipun penduduknya tidak sampai 200 juta tapi mereka bisa mampu menghasilkan pemain-pemain top dunia sekali lagi yang penting ini jangan kita anggap bahwa ini sebuah prestasi sepak bola kita sebagai tuan rumah ini hanya sekedar momentum bahwa kita harus bangkit bahwa kita harus berbenah sekali lagi kunci dari pembentukan tim menang yang tangguh adalah pembinaan usia dini yang bagus kemudian kompetisi yang berkualitas kalau kita tidak punya pembinaan usia dini yang bisa kita harapkan ya sampai apapun kita tidak akan memiliki tim nasional yang bagus itu yang dilakukan oleh semua negara yang hebat dalam sepak bola Sepanggorea Selatan juga tentu saja negara-negara Amerika Latin saya sih agak ada semacam harapan PSSC di bawah Pak Erik ini betul-betul bisa memberikan output yang bagus ya katanya untuk pembinaan usia dini mereka akan bekerja sama dengan Kementikbud dan Kementpora misalnya jadi pembinaan usia dini akan bahkan akan dijajukan dari sebelumnya U12 menjadi U9 jadi akan ada semacam kompetisi di daerah di kota-kota yang potensial kemudian PSSC akan memiliki database dengan database itu bisa dilakukan apa pelatihan-pelatihan yang bisa diharapkan untuk memperkuatim kelompok umur berikut-berikutnya tetapi sekali lagi kan jangan lagi hanya sekedar di atas kertas ya hanya jangan sekedar untuk mentarik simpati publik bahwa mereka itu sudah bekerja karena kita sudah sangat lama publik sebab bola itu ya hanya sekedar diberikan janji-janji tetapi realisasinya ya sampai sekarang tidak pernah tidak pernah ada kalau PSSC atau kalau ada tokoh yang hanya menjadikan PSSC sebagai kendaraan untuk kepentingan politik tertentu ya saya pikir PSSC akan bernasib seperti yang sebelum-sebelumnya oke dan mudah-mudahan ini tidak terjadi sekali lagi ini menjadi momentum bagi kita untuk berbenah kita jangan sekali-sekali menganggap ini sebuah prestasi tetapi awal untuk meraih prestasi saya pikir itu oke Pak Jagat terima kasih selamat pagi Pemirsa ingatlah 23 negara yang juga ikut berlagam merupakan tim dengan tradisi sepakbola nan kuat seperti Inggris Argentina Senegal dan Korea Selatan biarlah Piala Dunia U17 menjadi gerbang kebangkitan sepakbola nasional kita hadirkan kesempatan terbaik bagi bibit muda Indonesia dan kelak mereka membayar dengan penampilan yang sebaik-baiknya sehormat-hormat terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi selamat pagi